selamat menikmati jadi bahan-bahan yang diperlukan yaitu 2 cangkir tepung terigu setengah cangkir garam 2 sendok makan minyak sayur 1 setengah cangkir air hangat dan pewarna makanan cara membuat yang pertama yaitu campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat tidak terlalu lembek gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna bagi adonan menjadi beberapa bagian buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata anak-anak yang perlu ketahui saat kita membuat adonan plastisin ini kita harus menyediakan bahan cadangan misalnya tepung terigu karena mungkin bisa saja saat kita membuat adonan terlalu lembek sehingga bisa kita tambahkan tepung terigu selamat menikmati 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 selamat menikmati